Halo teman-teman, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan sel atau penyusun tubuh dari hewan disini ada 5 karakteristik yaitu memiliki klorofil, multiseluler, eukaryotik, tidak memiliki diding sel, serta tidak memiliki membran inti ada pun ciri sel yang merupakan penyusun tubuh hewan yaitu, nah ini caranya adalah kita harus mengingat kembali atau mempelajari ciri-ciri dari sel hewan maupun sel tumbuhan kita ketahui bahwa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah ada tidaknya dinding sel, dimana pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, sedangkan pada sel hewan ini tidak ya teman-teman nah jadi kesimpulannya ciri sel hewan ini antara lain adalah eukaryotik, kenapa disebut eukaryotik? karena memiliki membran inti atau intinya dilindungi oleh membran kemudian tidak memiliki dinding sel, plastida, serta klorofil, artinya hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri sedangkan ciri selanjutnya adalah bentuk sel tidak tetap, vakuola ada tetapi sangat kecil, serta memiliki sentriol yang berjumlah 2 terletak di dalam sentrosom nah kesimpulannya yang merupakan ciri dari sel penyusun tubuh hewan antara lain adalah nomor 2, 3, dan 4 yaitu, multiseluler tidak memiliki dinding sel dan juga eukaryotik begitu ya teman-teman penjelasannya, semoga bisa dimengerti, terima kasih